Buntut dari penodongan Buntut dari aksi penodongan senjato kemarin Terkait dengan kasus pajak PT. PIS kemarin Nah, pengacara laporkan jaksa nih Waduh, semakin panjang nih permasalahannya Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek Bersama tim kuasa hukumnya Jumat siang Akur Dianto melaporkan jaksa kejari Jambi ke Mapolda Jambi Buntut dari aksi penodongan senjata ke pengacara Saat melakukan penangkapan kliennya Andi Ferryanto Direktur PT. Putra Indra Giri Sukses Pada selasa 15 November 2022 lalu Laporan pengaduan tersebut tercantum dalam surat dengan nomor Rek Garing 296 Garing 2022 Garing ditreskrimum terkait dugaan pengancaman Dan perbuatan tidak menyenangkan Zainal Abidin, ketua tim pengacara Akur Dianto mengatakan Saat proses penangkapan jaksa tidak menunjukkan Surat perintah penangkapan Sehingga terjadi penangkapan secara paksa Saat kliennya Andi Ferryanto Selesai melaksanakan sidang peninjauan Kembali di pengadilan negeri Jambi Yang berujung pada aksi penodongan pistol Kepada pengacara Menurut kuasa hukum Mereka melakukan perlawanan bukan tanpa alasan Karena dalam putusan tidak ada perintah untuk ditahan Baik, terjadinya penangkapan Yang dimana setelah rekan sejawat kita melakukan proses keluar dari persidangan Maka terjadinya ada penangkapan Klien daripada rekan sejawat kita Dengan pemaksaan Dengan unsur ada unsur paksaan Yang mana dari pihak kejaksaan Rombongan ya Rombongan dari pihak kejaksaan Melakukan penangkapan Kliennya dan juga dua rekan kita itu Diintimidasi dan juga diancam Dengan pengancaman itu Salah satu oknum jaksa itu menunjukkan senjatanya Mengarahkan kepada penodongan senjata kepada rekan sejawat kita Sebagaimana diberitakan sebelumnya Direktur PT Putra Indragiri Sukses Andi Ferryanto Ditangkap paksa oleh jaksa kejari Jambi Seusai menjalani sidang peninjauan kembali Sebelumnya hakim memfonis Andi Dengan hukuman satu tahun Dan denda 5 miliar lebih subsidiar 6 bulan kurungan penjara Terkait penggelapan faktur pajak BBM non-subsidi Menurut jaksa Terpidana telah dilakukan pemangkilan 3 kali berturut Namun terpidana tidak datang tanpa keterangan yang sah Di Masanjaya, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!